Jadi suster-susternya itu bilang dia gak akan bertahan karena semuanya udah kayak orang meninggal Hidup pun akan menjadi cacat dan akalnya udah gak bisa mikir lagi dan itulah yang dikatakan suster-suster itu di rumah sakit Jadi kami berdoa Dan kami berdoa bersama-sama Dan saya melihat wajah para suster itu berubah ketika kita melihat mesin itu sudah mulai berubah Saudara bisa melihat wajah bayi itu juga berubah karena angkanya udah mulai bertambah, bertambah, bertambah Dan kau bisa melihat wajahnya berubah ketika bayi itu membuka matanya Dan saudara bisa melihat wajah suster itu berubah ketika tangan bayi itu meraih ayahnya Dan saya menerima pesan pagi hari ini bahwa bayi ini sudah jadi kuat dan tambah kuat Dan tuknya pipanya akan dikeluarin Dan saya tidak sabar menunggu anak laki-laki ini berlari-lari di rumah sakit dan semua akan melihat mojijan itu Dan setiap pengunjung yang datang kepada anak ini Mereka itu berdoa bersama-sama tentang ayat itu kepada dia Dan tentu saja kami juga berdoa Yusuf, kau akan hidup dan tidak akan mati Dan kau akan menyatakan segala kebaikan dari Tuhan Apakah Anda setuju dengan saya? Dia tidak bisa menyatakan sehingga dia bisa berbicara, kan? Kita tidak bisa menyatakan kalau kita tidak mengatakan-katanya Ini adalah waktu di mana kita hidup di jaman ini Ini adalah saatnya di mana kita akan melihat kemujijan akan terjadi di luar pikiran kita Apakah Anda percaya ini? Waktu pagi tadi, waktu saya minta Anda menaruh tangan Anda di tempat yang sakit Apakah Anda melakukannya? Jadi, waktu Anda meninggalkan tempat ini, Anda harus tetap berkata Saya sembuh di dalam nama Tuhan Bagi saudara yang ingin melihat mujijat dalam rahim saudara Pulang dan katakan Tuhan terima kasih Atas mujijat yang telah kau berikan kepada perutku Karena ini adalah saat yang kita akan menaruhi sebagai anak Tuhan Seperti seperti Adam dan Jesus berbicara dengan atom Dan mereka berbalik dengan DNA Karena ini adalah saatnya kita ini menyatakan mujijat Tuhan seperti Adam Yaitu kita akan berkata kepada semua penyakit bahwa Tuhan akan menyembuhkan penyakit saya dalam nama Yesus Adam itu berkata-kata kepada partikel-partikel atom Dan partikel atom itu nurut saudara Tuhan Yesus sendiri berkata kepada partikel air Sehingga partikel airnya itu menjadi anggur Bagaimana kalau partikel air itu menjadi bensin? Apa yang terjadi? Mari saya undang tim worship kembali Gereja Tuhan tidak ada yang mustahil